alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sudah ada yang mengutami saudaranya yang siap-siap pahalanya besar sama dengan sedekah dan masjid ini juga butuh sedekah untuk mengutami mengutami orang itu kita kalau tahu dia orang kaya bakal dibalikin tenang tapi bagaimana kalau kita mengutami Allah 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 mengatakan siapa ini yang mau mengutami Allah Jalla Janaru bukan bersedekah sama Allah Jalla Janaru karena sebagai orang kalau bersedekah dia takut habis duit ini padahal sedekah tidak mengurangi uang kita maka Allah mengatakan siapa yang mau mengutami Allah Jalla Janaru Maka Allah akan lipatkan dakat Ibn Qayyim menjelaskan tentang ayat ini bagaimana Allah menarik seseorang untuk bersedekah dengan kata-kata pengutami karena manusia itu lebih mudah memberi hutang daripada bersedekah apalagi dia tahu nih yang pinjam duit sama dia orangnya kaya enggak pernah luput janjinya yang ketiga dia tahu kalau temannya ini kalau bayar biasanya ditambahin kita mau enggak buta wah bagaimana Allah Jalla Jalaluhu yub'a'ifahu lahu ad'afan kathir Allah lipatkan banyak sekali bahkan 700 kali kita mengutangkan Allah 1 juta diganti berapa? 700 juta makanya masjid kita sekolah kita yang menjadi balik bapak ini yang butuh dengan bantuan bantuan ini kesempatan untuk mengutangi Allah Jalla 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 enjoy aja dalam kehidupan ini padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwetkan oleh Aisyah Radiyallahu Ta'ala Rasul itu sering berlindung dari dosa dan hutang Allahumma inni a'udhika minan maksami wal maksami wal maksami Ya Allah aku meminta peningan kepadamu dari maksami dosa dan maghrib hutang sering Aisyah mendengarkan kekasihnya ini berdoa siapa yang hari ini berdoa Allahumma inni a'udhika minan maksami wal maksami wal maksami anak kasihak kita Rasul sering ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Antum punya hutang Ya Allahumma mudah-mudahan cepat bayar hutang Allah Iya jadi udah banyak hutang gak pernah baca doa ini tambah bertumpuk gitu hutang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung agar tidak punya hutang maka Aisyah bingung kenapa kekasihnya kau sering banget maka suatu hari dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunggukan tahbir yang mungkin tidak diketahui oleh Aisyah apa yang mendorong beliau ini berdoa agar dijauhkan dari hutang maka beliau mengatakan orang itu kalau berhutang biasanya akan ngomong dan ngomongnya biasanya bohong dan berjanji dan dia ingat janji hadirin mewah dari memanjat dan hadirin usahi subhanallah ternyata hutang itu tidak selama cuma hutang itu bisa mengantarkan kepada neraka gara-gara orang kalau jauhnya oh Ana ini Ana mau punya furus berapa? 100 juta ini rumah Ana ini udah ditawar padahal udah dijual udah ditawar sekian nanti selesai transaksi anak bayar ada jual orang-orang yang berbohong seperti ini dia ngomong orang-orang sudah dijelaskan hadirin dia akan berbicara karena supaya diutamin soalnya kalau gak kenal sama Antun seapa? dokter gak bayar oh Ana ini fulan-fulan Ana yang punya perusahaan ini perusahaan ini perusahaan ini Ana butuh duit sekarang kapan ini tiba bayar? besok pulsa anak bayar besok pulsa ditelepon oh Afwan lupa Ana insya Allah hari Sabtu kan sekarang ahad ini tutup hari Sabtu anak bayar hari apa? hari Semen anak bayar Semen datang telepon lagi terus hutang itu jangan akan menantangkan kepada dusa janji bohong ingkar janji terus dan Rasul S.A.W. mengatakan iyaikum war-kabib tinggalkan jauhkan diri kalian dari bohong itu S.A.W. sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada dosa dan dosa mengantarkan kepada neraka orang itu akan terus berusaha bohong sekali biasanya bohong itu akan menolorkan kebohongan yang selanjutnya bohong itu seperti tasbek jaman kalau sudah memutus merotong terus bohong 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 maka Rasul menjelaskan kepada kita hati-hati sama dan orang kalau itu sengsara hidup sampai dikatakan sebagai orang-orang sallam di malam harinya kebingungan mau tidur mikirin hutang ini orang yang soleh orang yang soleh tidur mikirin hutang kapan aku bayar hutang tapi orang yang tidak soleh tidak pernah mikirin hutang karena dia tidak mau bayar orang yang soleh tidak bisa tidur karena dia punya hutang ya apa ya Allah bayarnya dia terus berusaha di siang harinya orang yang soleh ini akan merasa terhina ketemu sama sohibnya kabur dia ikhwan ada di sana anak mau itu orang yang soleh kita katakan kalau tidak soleh ya sudah jangkau maka Rasul Rasulullah salam seringkali belajar jawa Allah ya Allah aku meminta perlindungan padamu dari kesusahan dari kegudahan atau bahasanya anak sekarang itu dari galau dari kegalauan yang Allah di hati dan kesulitan dari lemah dan males dari sifat pengecut dan dari ketikiran dan aku berlindung padamu dari hilitan hutang dan penindasan orang karena orang biasanya kalau punya hutang itu ditindas semua eh kirim apa namanya deh kolektor MT berangkat ke bulan ambil apa saja yang di rumah Masya Allah kita mau ngomong apa karena kita punya hutang kita gak bayar semua awalnya itu sampai akhirnya ditindas oleh orang maka para jamaah rahimah jangan mati membawa hutang jangan mati membawa hutang Rasulullah s.a.w. mengatakan hadith rupiah Allah mengampuni dosa orang yang mati syahid dengan tetesan pertama darahnya yang mengecur itu kecuali hutang antung berjihad di jalan auto itu padahal banyak hutang ada orang-orang yang kenapa berjihad daripada dikejar-kejar sama kolektor jihad dia pikirnya selesai urusannya dengan dia berjihad dengan Allah itu hutangnya akan dimintai pertanggung jawaban di hari kaya dan Rasul s.a.w. dalam hadith ruwait Ahmad dan Muhammad ibn Jay dia mengatakan kunah julusan anda Rasul s.a.w. pada suatu hari kita duduk bersama Rasul s.a.w. kemudian Rasul menengadah mengangkat kepalanya kelamin setelah dia melihat kelamin dia letakkan tangannya di dahi dalam kondisi seperti ini Rasul mengatakan mahasuci Allah apa ini suatu hal yang berat yang telah turun kepada umatnya maka sahabat melihat kondisi Rasul seperti itu pada ketakutan semua ada apa ini tidak perlu tanya para sahabat karena mereka menghormati Rasul s.a.w. dan mereka takut ada masalah atau apa maka semuanya mungkin kata Muhammad bin Jassu keesokan harinya aku bertanya kepada beliau Ya Rasul kemudian dia dihidupkan kembali kemudian dia mati kembali kemudian dia mati kembali kemudian dia mati lagi dan dia punya hutang gak bakal masuk surga sampai dia bayar untuk hutang ini yang mati syahid tiga kali mati syahid gak bayar hutang gak bakal masuk surga sampai bayar hutang urusan sama Allah tinggal istighfar anda punya urusan sama Allah punya dosa selesai urusan sama manusia harus minta dihalalkan kita harus datang ke orang itu karena itu hak dia dan Allah menghormati hak hamba hambanya hadith diwet Ahmad yang disahikan oleh hadith yang dihasilkan syahid bani rahim Allah maka ada hati jaman tentu jangan gampang gampang hutang rusulah mau mensolati orang yang punya hutang pada waktu awal islam ketika ada bayi tulman maka rusul menangguh orang miskin yang susah itu ditangguh oleh rusul tapi rusulah mau awalnya mensolati orang punya hutang yang mau hutang ada yang hutang paling gak ikan dibaca tapi kalau terpaksa mau hutang maka ingat nawaitu itu harus jelas innaman amalu dinia harus ada niatnya hutang itu nawaitu hutang sama fulan ya bukan gitu maksudnya niat yang dihati ini bagaimana niat ketika berhutang ada orang yang dari awal dia yang banyak kita katakan dia gak bisa bayar maka dia gak mau bayar atau ada lihat fulan oh ini fulan banyak fulus anak belum pernah hutang sama fulan padahal hutangnya udah dimana mana ini ada mansa baru datang tiap hari kurang kurang baik sama dia berapa yang dibutuh karena seminggu ada hubungan baik satu juta dapet dua hari ira makanya waitunya harus jelas rasul sallallahu 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 siapa saja orangnya yang hutang sama seseorang padahal di hatinya ada niat untuk tidak bayar ada niat untuk tidak bajak bayar maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri pencuri kita suruh mencuri gak mau kan Allah sallallahu 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 dibotong tangannya orang yang mencuri dosa besar mencuri tapi sebagian ada yang gak bayar hutang ada yang niat dari awal maka niatnya dibetul kemudian dalam hadith di woy bukha kalau tadi rasul menjelaskan sanksi di akhir di hadith lain dalam woy bukha rasul menjelaskan sangsi di dunia buat orang yang nawah itu hutangnya gak bener dari awal gak mau bayar atau dia kalau anak punya hulus anak bayar gak punya jadi dia sudah punya niat gak mau bayar rasul rasul bantuin kita bayar ketika kita menghutang ya Allah kau tahu nih aku butuh ya Allah, bantu aku bayar ya Allah, Allah akan bayarkan buat kita dan sebaliknya barang siapa yang menghutang tapi dalam hati kecilnya ya aku bayar Allah akan hancur ke diri kita lihat subhanallah ada orang-orang yang merasa tenang dengan kutak-kutak kutak-kutak dia lupa usahanya bangkut keluarganya murat marit gak dihormatin orang Allah hancurkan maka hati-hati dengan urusan maka itu antum tinggal niat ketika membutuhkan sesuatu ingat tadi, kebutuhan mendesak tidak melebihi dari kebutuhan itu juga niat untuk membayarnya Allah akan bantu bayar dalam sebuah hadith beratkan Imam Bukhari dari Imam Ahmad secara mausul Imam Bukhari beratkan secara mu'alab beliau mengatakan s.a.w. s.a.w. ada seseorang dari balik israel seandainya bakwa balik israel dia pinjam kepada seseorang dari balik israel jadi kisah ini kisah pada masa balik israel ada seseorang yang pinjam duit sebesar seribu dina seribu dina itu berapa M 4 kilo iya bukan 40 kilo 400 juta 2 M lah seribu dina 1 dina 4,25 gram berarti itu kalau seribu dina 4 kilo koma seprapat 4 kilo seprapat berarti 2 M 2 M dia mau pilih katanya orang kaya yang punya duit ini ini di syuhadat datangkan saksi cukup Allah jadi saksi mungkin dia disana gak punya gak punya sudah Allah saksi datangkan orang yang akan menjamin kau bayar utang karena ini kalau ada yang jamin dimana nanti kau kabur kan banyak yang kabur gak bayar utang maka dia minta itu ini di kafir datangkan yang menjamin kau akan bayar utang cukup Allah yang jamin aku ini berbicara hati orang ini niat bayar maka dia mengatakan cukup Allah yang jamin aku aku bayar kalau saudara benar jadi dibayar sampai waktu timbul yang tertentu orang ini membawa uang itu berdagang Farah Kibban Bah dia naik kapal entah ke negeri dimana dia setelah dia selesai dari usara di sana mungkin dari pulau yang lain dia mau balik kematan sama kata dia cari perahu di pantai itu enggak enggak ada kalau oboknya kutip enggak ada perahu yang bisa mengantarkan dia enggak ada yang mau karena dia tahu waktunya sudah jatuh timbul bayar utang dia harus ketemu sama pulau ini cerita kalau bukan dari Rasulullah mungkin kita enggak masuk akal buat kita tapi yang menceritakan adalah Rasulullah maka orang ini ambil kayu dihubangin kayu sama dia dimasukkan ke dalam sana seribu gini kemudian dia tutup kemudian dia tulis surat dan dia sebelum melemparkan ke laut mengatakan Ya Allah setelah pulau minta saksi dan aku mengatakan cukup kau saksinya dia ribau kau menjadi saksinya dan dia minta penjamin dan aku katakan dia ribau kau menjadi penjamin Ya Allah sampaikan ini ke dia dilemparkan itu sampai sampai tenggelam dia tetap dia tiap hari itu berusaha untuk cari kapal kayak cari kapal untuk berangkat ke surat temannya yang disana yang punya uang itu nungguin karena waktunya banyak maka dia ke pantai ke pantai nunggu mungkin ada kapal yang datang membawa uang dia ditungguin sama dia ombaknya tidak ada kapal yang datang sama sekali tiba-tiba laut itu meleparkan kayu itu dia ngomong daripada anak pulang dengan tangan kosong anak bawa buah kayu bakar dia lautkan ketika dia berlari duitnya ada disitu siapa yang menyampaikan Allah temannya yang diseberang itu tetap tiap hari cari kapal karena dia gak tau sampai atau tidak gak tau tapi dia dititipkan sama Allah maka dia bawa seribu dinar lagi naik kapal kemudian sampai disana dia ketemu sama temen dia mengatakan demi Allah dia ini minta maaf karena terlalu bayar demi Allah aku di tiap hari cari kapal agar aku bisa ketemu kau aku gak dapat kapal kecuali yang sekarang aku naik aku mengirimkan yang sesuatu ke aku aku sudah kasih kabar kau aku tidak menemukan kapal untuk yang berangkat cuma kapal yang kerja untuk berangkat kau kemudian dibaca ke Allah sudah bayarin untuk Allah sudah kirimkan dukain kau kurang ada seribu dinar subhanallah jadi kalau kita niat mau bayar aman kita ini sama Allah dan kita berusaha untuk bayar Allah tahu Allah itu malikul mulut Allah punya semuanya tapi kalau hati kita memang gak mau bayar maka Allah akan hancurkan kita semuanya jangan menudah yang punya hutang takkan jatuh tempoh berusaha kalau gak bisa bayar datengin orang jangan kabur karena banyak diantara kita subhanallah yang majinya kenceng hafalan Qur'annya banyak hutang tak bayar ada sebagian mungkin seperti itu sehingga da'wah salaf kadangkala tercoreng dengan orang lain seperti itu maka kalau jatuh tempoh yang gak bisa bayar datengin pulang anak datengin datengin yang mau sampai kapan anak gak tahu anak sampai sekarang usaha seperti ini jelaskan sama dia mudah-mudahan dia menerima alasan kita kalau belum jatuh tempoh tapi kita sudah punya duit jangan diputar kami sebagian orang dapat pulus anak putar lagi kan belum jatuh tempohnya pas jatuh tempohnya habis Rasul Salam Bapu Aliyah Salam mengatakan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling baik kalau bayar hutang subhanallah jadi bukan yang sholatnya banyak kemarin kita sudah bahas tentang seorang yang hablu min Allah bagus sholat malam puasa sunnah tapi gara-gara mengganggu orang lain dengan lidahnya neraka tempat maka rasul menjelaskan kepada kita bahwasannya yang paling berat di timbangan di hari kiamat itu apa yang paling berat di timbangan itu akhlef yang mulia rasul sallallahu sallallahu juga mengatakan maddul wahid menunda-nunda membayar hutang dari orang yang sudah mampu itu kebal iman itu suatu kebal iman atau nunda-nunda sudah mampu bayar anak masih perlu ini anak masih perlu ini kalau perlu jual barang untuk bayar hutang untuk bayar hutang jual bayarnya kalau sudah jatuh timbunya jangan kita ini bermewah-mewahan sedangkan kita punya hutang karena banyak sekarang orang yang lifestyle gitu ya kayak hidup pokoknya harus kelihatan perlente ini itu gak ada yang tahu kalau dia banyak hutangnya jual untuk barang-barang untuk bayar hutang kemudian rasul sallallahu kalau ada alau bayar hutang doakan orang yang hutang bukan marah-marah kadang-kadang ditageh datang orang nagih kita yang marah sampai di beberapa tempat itu kalau ada orang nagih yang keluar itu celurit nanti mau duitnya apa mau ini sudah diutang seharusnya dia yang datang bayar bukan orang yang punya duit yang nagih seharusnya dia yang bayar dia malah marah rasul sallallahu alaihi ketika membayar hutangnya kepada Abdullah bin Rabi'ah yang hutang 30-60 ribu tadi rasul mengatakan barakallahu laka fi ahlikah wa malikah innama jazah salafi alwafa' walham atuh jazah silfi alwafa' walham kata rasul sallallahu mendoakan orang yang hutang ini semoga Allah memberikan berkah untukmu di keluarga dan hartamu ini orang baik ini kita doakan mudah-mudahan tambah berkah kita kalau doakan itu mau mutang lagi itu kan enak kita doakan semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu inama jazah sesungguhnya balasan buat orang yang mutang itu alwafa' walham balasannya itu ada tepat janji dan memuji kita 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 pulang alhamdulillah pulang masyaallah baik banget akhirnya banyak yang hutang semuanya baru kita kiri dia tapi antum lihat hatihan kalau antum lihat temen yang tidak bayar hutang jangan ditunjukkan kepada temen yang baik para jamaah kalau ada orang tidak bisa bayar hutang sama kita maaf dia sudah kalau dia ditarik memang tidak maaf sudah antih rasul sallallahu 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 maka dia ngomong hakum bantunya kalau kau datangin orang datang rumahnya orang yang punya hutang kalau kau ketemu orang yang kesulitan maafkan lihat ini pesannya kepada anak buah kalau kau berjumpa dengan orang yang kesulitan maafkan tidak 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 bayar dia apa kata dia lallahu yitajawaz anna semoga Allah memaafkan kita kata rasul falak yitajawaz maka dia berjumpa dengan Allah dan Allah maafkan dosa-dosa dia gara-gara dia suka memaafkan orang kalau kamu takut tidak diunasi kamu takut mengutangin orang karena sudah banyak kejadian siapa yang punya teman tidak bayar hutang sama dia banyak banyak korban disini kalau takut jadi korban gadai iya gadai itu solusi agar orang yang hutang itu bayar karena memang banyak orang yang tidak bayar hutang jadi kalau ada orang hutang sama hantu yaudah nanti gadaikan apa sesuatu motornya rumahnya atau apa saja jaminan dan ingat gadai ini bukan untuk cari untung lagi hutang itu asasnya menolong jadi ketika ada orang gadai sama kita kita ini menolong dia tetap bukan cari keuntungan hanya saja kita khawatir dia tidak bayar itu intinya sekarang sudah muncul di Indonesia tempat-tempat gadai untuk cari keuntungan anak mau pinjem duit satu juta nih nanti gadaikan apa motor motor wah bagus lah nih satu juta boleh anak pakai motornya boleh kalau kalau enggak enggak dipinjemin duit enggak boleh kita pakai motornya itu dan para ulama membahas jelas masalah gadai itu ingat tadi kita sudah sampaikan semua bentuk utang-butan yang menarik manfaat buat kita itu riba manfaatnya manfaat akhirat iya tapi manfaat dunia yang tadi kita katakan itu riba sekarang banyak di Jawa entah disini ada enggak di Jawa itu ada gadai sawah ada gadai sawah kita gadai kan biasanya orang-orang kaya di kampung itu orang miskin datang mau awit gadaikan anaknya mau apa gak punya duit gadaikan sawah gadaikan sawahnya siapa yang garap sawahnya yang punya sawah tetap ini cuma jaminan ini sawahku ini jaminan kalau aku gak bayar dua tahun kau jual kebanyakan di Jawa di kampung Liga itu yang garap yang punya duit umpamanya yang punya duit datang pulang anak mau punya duit 10 juta anak gadaikan sawah anak berapa tahun yang terbayar tiga tahun mungkin tiga tahun yang garap anak terus dapat untung enggak anak untung kalau nyewa sawah itu tiga tahun berapa dan banyak terjadi zaman orang itu sudah tiga tahun datang gak bisa bayar terus gimana ya monggo digarap terus sampai kapan dia bayar subhanallah ada seorang yang nah sepuluh sore di Jember itu saya tahu dia terima gade dia gak tahu waktu itu ada dia cerita ada fulan gade sawah sama anak dua tahun dua juta setelah dua tahun dia jateng gak anak mau gak bisa bayar anak ngomong sini-sini nih anak terkasih duit yang tipe cawan yang digarap soalnya anak udah dapet untung lebih banyak dari duit itu gimana dia mau bisa bayar kalau sawahnya kita yang garap orang dia ya dia jadi pulih di sawahnya orang karena sawahnya sendiri kita yang garap gak boleh itu yang namanya gade ini diperbolehkan untuk jaminan saja bukan untuk kita manfaatkan walaupun dia mengatakan sep ribol bin ribol ya jelas ribol karena dia kalau gak ribol dia gak dikasih duit sama itu jadi ribol itu ribol terpaksa dan juga itu jelas Syekh Imam Nawawi menjelaskan dalam kita mau dirimu itu dijelaskan masalah gadeh jadi orang-orang yang kerja gadeh tolong diperhatikan karena ada orang gadeh sepeda motor sampai punya 10 sepeda motor akhirnya sepeda motornya dia sewakan atau kadang-kadang digadehkan ke orang lain lagi dengan duit yang lebih besar lagi terus ingat kembali lagi bab utang itu bab ikhsan bab irfah bab belas kasih kepada seluruh kita membantu bukan untuk cari keuntungan kemudian tulislah kalau ada orang punya utang ada sebuah ayat di dalam Al-Quran Munkari itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran Munkari itu ayat tentang utang di utang di surat apa Al-Baparok na'alqaba di surat Al-Baparok ayat berapa ayat ayat ini susah harus yang besar hadiannya 6-6 282 masya'allah dunia gimana 282 ayat tulis kalau ada orang utang kadangkala kita lupa kadangkala keluarganya lupa mati punya utang kita datang ke rumahnya mas tak hanya sampai punya utang lho gak pernah ngomong sama saya terus gimana ya gak tahu saya itu urusan sama Bapak saya Bapaknya sudah mati masa kamu ke kuburannya sampai punya utang gak bisa makanya Allah menurut nulis faktumu harus ada saksi sampai kapan bayarnya kalau ada yang gak ada temponya gak apa-apa ada orang ngutangin orang sudah lah ente bisa bayar bayar gak bisa bayar gak apa-apa biasanya gak bayar sudah seperti itu biasanya gak bayar itu dibaca nanti ayat 282 Yusra Al-Baqarah tentang menulis utang itu salah satu tujuannya itu ya supaya lebih enak lebih jelas gak ada hilaf datang bulan ini punya utang 3 juta 2 juta terus gimana saksinya gak ada saksi gak ada tulisan gak ada siapa yang menang akhirnya harus kehakim ribut sama hakim jadi kalau sudah ditulis nih yang dia punya utang 3 juta masya Allah betul ayo bayar makanya nulis itu penting dan ternyata islam ini islam ini yang sudah 14 abad yang lama itu sudah menganjurkan adanya notaris adanya notulen utang di utang ada saksi ada penjamin masya Allah ini benar-benar sempurna agama kita terakhir bagaimana tips-tips agar kita bebas dari utang bagaimana supaya kita ini bebas dari utang yang pertama jangan utang itu jelas kalau aku ingin terbebas dari utang jangan utang rindulah dengan yang sedikit rindulah dengan yang sedikit Allah kasih kita setiap bulan 100 ribu maaf 1 juta kadang-kadang saya ngomong sama istri tuh ini abang ini gajinya setiap buat belanja sekian-sekian bang gak cukup ya dicukupkan orang namun gajinya sedikit itu kan apa mau dipaksa suruh kerja lagi kemana-kemana akhirnya pagi silam kerja yaudah gajinya semuanya bentar gak cukup ya bismillah akhirnya anak-anak coba entitanya sama istrinya fulan anak tahu fulan itu gajinya lebih sedikit dari anak berangkat berangkat lah dia eh yang setiap bulan dikasih berapa sama suami dikasih sekian wah cukup lebih sedikit dari yang anak kasih kata dia alhamdulillah akhirnya dia balik dia bang insyaallah cukup kata dia alhamdulillah karena orang itu kadang-kadang dia merasa gak cukup tuh dilihat segitu memang adanya segitu kudia pahami ibu-ibu jangan maksain suaminya harus nguli dari pagi sampai malam gitu kan yaudah kesian umpamanya gak bisa makan daging kecuali bulan idul adha ya apa ya ada ada jamaah anak lihat orang-orang yang tidak pernah makan daging kecuali kecuali idul adha aja dia makan daging selama itu sate sayur tempe maksudnya bukan sate beneran orang dia gak bisa makan daging nah yang kedua jangan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang sekunder kebutuhan yang asasi apa primer misalnya yang zaman mau beli pot di rumah anak kepingin ada kembangnya di rumah ini suaminya mau memakan susah kembang di rumah yaudah kebutuhan yang asasi kepingin yang macem-macem kita ambillah nantilah suaminya juga harus pintar-pintar ngambil hati istrinya nantilah kalau abang punya rezeki abang belikan sekarang yang ada inilah diatur kemudian jangan membesar-besarkan hal yang gak penting tadi kita sudah kasih contoh kita butuh rumah bang anak kepingin rumah yang ada duit bisa buat bikin rumah anak kepingin dijalankan protokol duitnya cuma 100 juta yaudah beli secukupnya jangan sampai terjebak hutang kita gara-gara ingin yang lebih tapi kita jangan membesar-besarkan tadi kita contohkan juga yang butuh HP butuh HP sekarang sudah jadi kebutuhan belilah ya iPhone iPhone abal-abalan tapi gak boleh beli iPhone abal-abalan boleh gak jamaah gak boleh kalau yang asli pun anak jadi ingin kelanin iPhone nanti dihapus kemudian yang kepingin mobil kadang-kadang sudah butuh anaknya sudah banyak ngomong sama istri ngomong bang ini anak udah banyak butuh mobil oke lah kita beli ini ada duit 17 juta bisa beli mobil bisa jangan anak yang pertama beli mobil di Jember 17 juta Masya Allah gitu kan gak ngutang duitnya segitu alhamdulillah bang mau Lexus bang ini duitnya 17 juta maunya Lexus gitu kan itu jangan membesarkan seperti ini udah kok bisa jalan paling gak bensin plus terus dorong itu kan bismillah pagi-pagi dorong tapi punya mobil alhamdulillah pokoknya jangan membesar-besar yang keempat jangan membandingkan diri dengan orang lain jangan kalau kita membandingkan diri sama orang lain sengsara hidup kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan umburu idah man huwa as pala minkum nih membanding-bandingkan ternyata boleh lupa boleh tapi dengan yang di bawah kita kalau membandingin sama yang di bawah kita walakandul ira man huwa ahla minkum fahuwa ajudadu anda keseluruh nikmat Allah alaihi wasallam jangan melihat keberingkat sekali kalau membandingin sama yang di bawah boleh istri kita minta macem-macem yuk ajak ke rumahnya fulana yang makan sehari cuma sekali dengan eh kuliah fulana keseluruhan dia akan bersyukur akan bersyukur tapi kalau kita punya teman antum lah umbamanya sore ke rumahnya orang kaya tiap hari ke rumahnya orang kaya antum ke rumahnya orang kaya istri ke rumahnya orang kaya temannya orang kaya semua tiap hari pulang ini terus bang fulan belian itu beli vila beli ini sengsara hidupnya bahkan ibu-ibu hati-hati anak pernah punya teman di Madinah itu mau menceritkan istri dia kerja supir di Saudi suatu hari telpon sama istrinya gimana dia sehat cerita lah namanya istri kan banyak cerita bang misananku fulan baru beli vila satu emispen yang ngomong anak nyupir disini ngomongannya satu emispen dia benar-benar marah dia dia tutup apinya ngomong baik anak pengen jereken baik jangan kenapa mau jereken kata dia gara-gara ngomong itu sabar tapi lu perlu jangan memandikan dengan orang lain jadilah diri sendiri jadilah diri sendiri fulan bisa beli mungkin punya duit kita gak bisa yaudah jangan belanikan dengan dia kemudian yang kelima berlebih-lebihan itu bukan hak istri dan anak kadangkala suami ini ngutang karena istrinya minta sesuatu yang lebih kepengen ini kepengen itu kepengen macam-macam bukan hak jadi kita gak harus kita wajib memberi nafkah kepada anak istri kita wajib tapi sesuai dengan diri ma'ruf sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita jangan berlebih-lebihan memang kadangkala biaya hidup itu mempengaruhi tapi tetap kita katakan aku punya sekian yaudah aku cuma bisa berikan ya besok kita akan ngomong sama ibu-ibu insya Allah lebih panjang nah iya ibu-ibu kan harus dilulusin bapak-bapaknya juga harus lurus jangan cuma ibu-ibunya yang ke-6 terbuka lah sama istri masalah keuangan kalau gak mampu kalau sulit ini biasanya suami-suami gitu kalau sulit terbuka sama istrinya eh aku cuma punya uang sekian kalau banyak duitnya persiapan buat kawin lagi gak dikasih tau istrinya itu betul ibu? betul kalau lagi susah Masya Allah dia ngomong sama istrinya susah banget kalau ada kelebihan uang langsung masuk kemana gak dah tapi kita kalau memang susah ya kita harus terbuka seorang suami gak punya kewajiban buka tentang keuangan dia gak? gak punya gak ada kewajiban dia karena suami ini punya kewajiban yang banyak sekali dia harus bantu orang tuanya dia harus bantu adik-adiknya keluarganya ketika dia buka sama istrinya dia ngasih fulan fulana ngasih orang tuanya kadang-kadang istri kita cemburu dan itu wajah itu manusia maka antul lu harus ngasih tau supaya dia gak bisa dekat itu bukan kriana bukan karena untuk menjaga hati istri kita tapi kalau istri kita menerima kita kasih penjelasan sama istri kita dengan penjelasan yang baik A, A, D kau itu kan kekini ngerti anak-anaknya berbakti juga ketika aku masih orang tua pasti ganti semua orang kankaku mudah-mudahan seperti itu akan terbuka nanti kita hati istri kita kemudian jangan terbuai dengan kredit kredit subhanallah apa yang gak dikrediting sekarang buat wibu itu abaya kredit daster kredit semuanya kredit akhirnya utang hidup sampai mati punya utang dan ini kemudahan-kemudahan yang diberikan memang menggoda kita terus lah kalau kau otan gak bisa beli yaudah gak bisa beli celengin dulu celengin dulu nanti sudah lengkap bisa buat bayar tapi kalau kita terbuai dengan kredit ibu-ibu khususnya sekarang ini HP dikreditkan iya apalagi kreditnya sistemnya sudah sistem riba namun betulah yang membuat kita ya ada yang terbuai dengan hal itu tadi kita katakan jangan memujudkan kakimu lebih dari selimut mau iya jangan memeluk pohon lebih besar dari paham kita tadi mau beli motor mau beli apa butuh ya sesuai biar gak kredit punya uang 3 juta mau beli motor ada motor harga 3 juta ada di balik 8 masih ada ada sudah bismillah itu berkah insya Allah kita gak punya utang apalagi utangnya sudah kebang ribang jadi kita nantinya seperti itu sudah nikmat ini malu malu pakai motor jelek bismillah motor jelek itu nikmat daripada gak punya motor itu yang pertama yang kedua motor itu nikmat daripada antum punya harli ngotak punya harli utang antum kalau beli motor bagus baru bagus kadang-kadang dia mengurangi kebahagiaan masuk warungan masih ada gak makan gak enak coba motornya jelek kuncinya ceket makanan gak ada urusan nikmat tuh motor yang jelek tuh yang penting gak mogok-mogok ini yang penting gak mogok-mogok ini susah juga kemudian yang keberapa yang kegelapan jangan dekat-dekat dengan bank jangan dekat-dekat sekarang ini kita gak dekat-dekat banknya yang dekat-dekat kita udah mau jauh di telepon ya eh pak nih ada kredit ringan apa biasanya istilahnya tanpa anggunannya apalah istilahnya gitu kan itu banyak temen-temen cerita dipaksa nih 500 juta nih buat usaha apa subhanallah kadangkala hati tergoda karena berpikir tidak kalau modal lebih banyak keuntungan lebih banyak kita lupa bahwasannya Allah berkiman yang haku Allah Allah uskan berkahnya banyak tapi gak berkah buat apa siang malam mikirin harus bayar ustaz ringan bunganya tetep gak boleh jangan dekat-dekat sama kecuali yang terpaksa terpaksa itu gimana kalau gak hutang sama permatian yang kalau sudah terpaksa seperti itu ya berhenti lagi hukum namanya terpaksa yang haram bisa jadi boleh kemudian yang ke 9 jauhi kartu kredit kita ini kalau punya duit kan enak mau ke toko lihat duitnya dulu kan ah cuma 100 ribu belanjanya 100 ribu tapi coba punya kartu kredit masuk toko aman ambil sana ambil sini tinggal gesek digesek padahal gak ada duitnya kan tapi dia tahu nanti bayarnya akhir bulan gitu gimana gitu itu gak doang kartu kredit dan berapa banyak orang yang hutang telepon hutang tv macem-macem lah pakai kartu kredit katanya gak pakai bunga memang sebagian mengatakan tidak pakai bunga tapi tetap sistemnya sistem riba bah sistem riba dulu sistem riba jadi liat lebih mirip dengan sistem kartu kredit mereka itu kalau ngutangin orang mau yang ngutangin 1 juta itu gak ada bunga di masa jahili bunganya itu baru akan ada ketika jatuh tipu gak bisa bayar jadi sebulan datang gimana inti tapi audasi seperti itu inti bayar atau ditambahin jadi penambahannya itu kapan ketika jatuh tipu sedangkan sekarang ini lebih jahat pinjam 100 ribu dapatnya 90 ribu bayarnya 100 30 ribu atau 110 ribu Alhamdulillah maka tetap sistem kredit kartu kredit itu sistem eh sistem meribang maka kita jauhi hal itu supaya berkah hidup kita dan yang ke 10 baca doa supaya kita terindah dari utak itu Allahumma inni a'umwika minal maksam wal maghram kemudian doa Rasulullah yang tadi kita baca hatifu itu banyak disebutin kitab-kitab hadith itu supaya kita terperosok ke dalam hutang gimana kalau sudah punya hutang sekarang sekarang ini kita ngomong sama yang punya hutang liatnya coba diperbaiki aku dulu niatnya mau bayar enggak supaya bisa bayar niat itu bisa dirubah kita dulu niatnya enggak mau bayar tapi gara-gara ada debt kolektor akhirnya kita mau bayar sekarang kan kita istighfar minta ya Allah minta maaf aku dulu niat enggak bayar maka sekarang niatkan untuk membayar karena pekah dari awal untuk membayar itu akan memudahkan kemudian menyempitkan pengeluaran antum gaji udah tahu satu juta umpamanya punya hutang ngomong sama istrinya dik ini sembilan ratus buat belanja seratus buat layar hutang jangan dihabis-habisin karena kita punya hutang kita punya tangguhan maka dengan itu insya Allah diberkain sama Allah karena ada usaha untuk membayar kemudian yang ketiga berdoa kalau tadi doa supaya terhindar dari hutang sekarang doa supaya bisa bayar hutang dalam hadith an yasara abil haqam an abil wa'ir dari yasara abil nabi haqam dari sayyara abil haqam an abil wa'ir kala ata aliyan rajul ada seseorang yang datang kepada Ali bin abil talib faqala ya amiral mu'minin wahai amiral mu'minin aku ini gak bisa bayar hutang untuk membebaskan dirinya kepada majikan gak bisa bayar maka tolong bantu faqala aliyan radiallahu anhu maka aliyan radiallahu ta'ala anhu berkata aliyan aliyan kalimat aliyan aliyan rasulullah sallallahu mahu kau aku kasih amalan yang pernah diajarkan oleh rasulullah sallallahu sallallahu sallam kalau kau punya hutang sebesar gunung sallallahu itu emas hutangmu Allah akan bayar apa doanya fadhal yang terakhir yang keras enam untuk baca terus insyaAllah udah terbayar hutangnya ini ada 100 ribu buat bayar hutangnya Allah mazini bihalalika kan haramik wa agrini di fadlika amman siwa ya Allah cukupkan aku dengan yang haram dari engkau ya Allah supaya aku gak makanan haram ya Allah wa aghlini di fadlika amman siwa dan bantulah aku dengan karuniamu ya Allah sehingga gak putih semua orang itu doa diruatkan mantir dan doa itu sahih disahihkan syekh al-bani rahimah allahu ta'ala dan itulah yang menjadi penutup rajin kita pada kesempatan kali ini semoga Allah s.w.t menghindarkan kita dari gali lubang tutup lubang apabila saya sampaikan benar itu dari Allah s.w.t kalau ada yang salah itu dari diri Allah dan Rasulullah terbebas nah ini pertanyaan ini bagus apakah orang yang masih punya iman setitik beji sawi tetap tidak bisa masuk surga meski masih punya hutang dia harus bayar hutang walaupun di hari kiamat bayar hutangnya pakai apa kalau hari kiamat pakai amalan kita pakai amalan kita gak ada duit ya amalannya kalau ternyata amalannya bisa cukup bayar hutang insyaallah gak bangkel tapi kalau ternyata hutangnya banyak dan amalannya sedikit maka amalannya itu akan diambilkan ke dia namun tentunya selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir suatu hari akan dikeluarkan dari api neraka tentunya Allah s.w.t bismillah bismillah bagaimana menikapi ikhwan yang tidak amanah dalam berhutang ini akan bebaskan hutangnya kenapa kok ikhwan bukan akhwan menikapi ikhwan ini istirah buat yang sudah ngaji yang belum ngaji apa akhwan semua ikhwan semua kaum muslimin yang laki itu buat kita ikhwan jadi bukan cuma yang ngaji di masjid yang ikhwan ingin anda bebaskan hutangnya tapi masih ragu karena ikhwan tersebut akhlaknya tidak amanah etika tidak ada sebagai orang berhutang bagaimana sebaiknya nah yang dimana kasih pelajaran kita tahu akhlaknya orang itu di tempat kajian atau di mana kalau di tempat kajian semuanya baik semuanya baik sampai yang tidur pun khusyuk di masjid di tempat kajian beradab tidak ada yang sonjoran tidurnya dia tidur sambil cucuk itu karena adab seperti itu tapi kita tahu akhlak seseorang itu ketika kita bergaul dengan dia di luar kita baru tahu di bulan ini gimana bahkan uang ini termasuk salah satu standarisasi karena rasul mengatakan yang paling baik diantara kalian yang paling baik ketika bayar hutang jadi zaman sholatnya pecah hutangnya tak dibayar bagaimana antun ini antun mau maafkan silahkan mau dikasih pelajarannya kasih bajar diambil barangnya kirim debt collector boleh yang soleh boleh kita kirim orang seorang yang mampu bayar hutang kemudian tidak bayar itu halal kehormatannya dan halal jadi beri sanksi maka kita laporan ke pemerintah pulang punya hutang tidak ada buktinya ya suha maka tadi disuruh kita boleh ke polisi ke polisi itu pemerintah kita kita minta tolong ini diminta dan dalam islam dipenjara biasanya orang tidak bayar hutang sampai keluarganya atau siapa bantuin dia untuk bayar hutang itu biasanya waslam usulah usulah bagaimana kalau mengambil motor di dealer dengan pembayaran kredit ya kredit ini kalau kreditnya langsung boleh kredit langsung ini tanpa bandar kita ada dealer gak tahu disini ada tapi kalau gak salah di Bondoso itu ada satu orang kaya yang buka pengkreditan sepeda motor kredit langsung sama dia jadi dia memang jualan motornya gak lewat bank memang dia punya debt kolektor yang banyak karena kalau enggak banyak orang yang gak bayar harus kuat tapi kalau sistemnya segitiga kita beli motornya kemana? ke dealer? kreditnya kemana? gak tau apa? ke racing lah itu kita sudah masih terjebak dalam riba itu sebenarnya sebagaimana kita beli barang kepada orang yang tidak punya barang juga akhirnya kadang-kadang kita punya duit aja sama dia suruh bayari ke dealer itu maka hati-hati jadi antum supaya enggak terjebak ke hutang itu berapa antum punya uang? belilah dengan uang gak punya uang? ya bersabar dulu kalau bisa pinjem sama temennya beli motor yang murah dulu nanti ke depan insyaallah bisa lebih takus lagi supaya bagaimana jika ada yang ingin meminjam duit kepada kita sementara kita sendiri pas-pasan manakah yang didahulukan meminjamkan kita yang bersabar atau kita penuhi keseluruhan kebutuhan kita sendiri terlebih dahulu kalau gak mampu kalau gak mampu mutani gak apa-apa gak mutani tapi diantara akhlak orang-orang ansor mereka itu katakan mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri susah karena dia tahu kalau anda bantu Allah insyaallah akan bantu anda seperti itu kita lihat kisah-kisah sahabat jadi tergantung kepada antum untuk meminjemi akan usah itu sewaktu keutamaan tapi jangan sampai membuat kita sensara tidak tapi kebutuhan kita kita kepingin beli sesuatu gak terpenuhi tapi hidup kita masih jalan gak ada masalah untuk minyemin dia asalkan orang itu memang butuh bagaimana kalau utang-biutang dalam menjual pakaian yang dibayarkan setiap bulan dengan harga yang beda kalau cash gak ada masalah kalau sisinya langsung kalau sisinya gak pakai penja apa leasing istilahnya apa leasing saatnya salah terus ngomong bismillah nabi nombor iya jadi kalau cash langsung langsung ke orangnya ini anda kreditkan kalau beli cash kalau beli cash 100 ribu and then beli kredit 3 bulan 120 ribu boleh boleh asalkan akadnya jelas akadnya kredit nantinya yaudah gak ada masalah karena memang beda lah harga kontan sama cash beda anda udah mulai ngelantur iya cash sama kredit bagaimana dengan hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh timpunya hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh timpunya karena sistemnya sudah riba dia itu sudah mengeribakan cuma antum aja gak kena riba karena bayarnya pas waktunya gitu kan tapi kalau lewat kena riba maka sistemnya sudah riba maksudnya bank itu ketika yang ngasih kredit itu kita sistemnya antum kalau bayar cepat waktu gak kena bunga gak kena riba maaf kalau lewat waktunya antum kena kan berarti sistemnya sudah akatnya sudah akat riba seperti itu maka wallahuala ditinggal assalamualaikum bagaimana cara kita menagih hutang kepada orang yang pinjam uang kita karena yang ditagih tidak tahu menaung cuek padahal kita membutuhkan uang tersebut assalamualaikum dicakap gak ini itu susahnya orang kadang-kadang cuek anak masa punya hutang kita masakit hati gini udah minjuk gitu ya nah jadi ya doakanlah mudah-mudahan dapet giga ya bagaimana sikap kita kalau sudah terlanjur meminjam uang dari bank dimana bank tersebut ada ribanya istilfad istilfad minta ampun bersama Allah dan niat untuk tidak ulangi dibayar jangan karena ini kan riba anak gak membayar tetap itu harus bayar itu hutang hitungannya jangan karena hitungannya riba itu hutang suruh siapa pinjamnya sama masya Allah apakah boleh berhutang untuk kebutuhan pernikahan dan bagaimana pula berhutang untuk kebutuhan poligami nah ini tambah tambah sangar-sangar nah terus hutangnya sama istri hutang untuk poligami hutangnya sama siapa sama istri kok kacang hutang ini berarti dia gak punya duit istri yang biayai dia ya berhutang untuk mahar itu boleh boleh antun tinggal tapi jangan yang berlebi-lebihan nanti jadinya gak boleh lagi kalau berlebi-lebihan antun ngomong sama mertua pak saya ini gak mampu untuk nikah sama anak bapak bapak maharnya berapa umpamanya minta 10 juta oke lah saya bayar sampai mati pak boleh bukti seperti itu hutang maharnya boleh bayar tiap bulan 100 ribu sama istrinya nih maharnya terus sampai 10 juta boleh karena memang gak semua orang bisa menikah kontak tapi kalau untuk pestanya jangan karena sebagian orang pestanya sampai 40 juta disini mungkin murah disini kalau gak salah yang mahal itu dimana di Sulawesi disini juga mahal bagaimana hutang untuk keputusan oligami kalau antun gak mampu ngasih nafkah istrinya gimana hutang antun satu aja belum dikasih nafkah maka hati-hati hati-hati ini termasuk termasuk bukan kebutuhan kecuali darurat itu hutangnya ya ada tidak kalau masalah itu karena banyak nih ikwan-ikwan yang nikah dua istri keduanya gak dikasih nafkah kasih nafkah sebulan sekali kasih nafkah membelinya 200 ribu jadi subhanallah untuk punya wajib kasih nafkah iya kalau gak mampu jangan ambil anaknya orang orang dia hidup sama orang tuanya masih bisa makan kok sama kita kita melaratkan dia akhirnya itu tanggung jawab karena seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri jadi kalau berhutang untuk oligami tak tahu antuk jangan sampai menyesalkan anak adakah hukum berhutang dengan perjanjian tertulis misal surat perjanjian berhutang udah tadi kita bahas ada apa hukum bagi dia kolektor pernah dibayaran gak apa-apa tapi selama dia tidak berbuat ketoliman yang gak boleh itu berbuat golim mukul orang kemudian menggolimi orang menyakiti orang itu yang tidak boleh tapi kita itu istilahnya dep kolektor sebenarnya itu pegawai pegawai yang ngambil utang itu tiap hari dia ngambil tapi kayaknya dep kolektor sekarang ini diatasnya pegawai kalau sudah pegawai gak mampu baru pinjem itu tapi ingat tidak boleh membalik tadi kita katakan kalau dia gak mampu bayar utang kita tidak berhak memukul dia kita cuma punya hak untuk mengangkat dia kepada yang berwajib kita punya hak untuk melakukan hal itu karena dia tidak membayar utang jadi kalau sampai memukul orang menakuti orang itu itu pentingnya dia boleh apalagi niat aku bunuh kalau gak bayar karena ada gara-gara jep kolektor itu yang mati yang mati nah mana lebih utama mengutami orang kafir untuk kebutuhan makanan apa mensurna untuk pembangunan masjid kalau orang kafir itu gak dibantu gak makan masjid insyaallah ada yang bantu lain karena untuk makan ini kan darurat kalau untuk makan itu darurat mudah-mudahan dengan kita mengutangin dia dia masuk islam seorang anak jual pulsa dengan sistem bond tapi harganya anak tinggikan dari harga umum apakah ini juga termasuk riba enggak ya kredit itu kalau sistemnya langsung ingat ya gak pakai segitiga gitu ya pakai segitiga itu tidak ada masalah sebenarnya saya sangat iri 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 ketika melihat seorang dimudahkan oleh Allah untuk menentuk ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatnya karena sangat iri saya terkenan hingga menyatakan air mata pertanyaan apakah saya berdosa karena iri antun dapat pahala dunia ini isinya dua dan orang hasut ini boleh ketika melihat saudaranya berilmu mengamalkan ilmunya baca Quran malam hari dia kepingin seperti itu Allah kasih sama dengan orang seperti itu tapi sebaliknya orang yang niat dia kepingin berbuat dosa tapi gak punya duit dia lihat pulang nih aku kalau punya duit kayak pulang nih aku akan berbuat ini berbuat ini berbuat ini berbuat dosa macam-macam ngomong tuh dia sama tuh dosa tapi kalau masih terbentik di hati tanpa dia omong Allah tidak akan memberikan sanksi jadi antun kalau iri sama orang sole tapi bukan iri ingin kesolehannya itu hilang bukan ingin seperti dia kenapa saud saud apakah saya boleh berhutang untuk pergi menuntut ilmu agama karena tidak adanya harta dan karena sangat butuh saya terhadap ilmu agama boleh sebagai luar masalah itu subhanallah sampai tiang rumahnya dijual karena untuk itu Imam Bukhari itu pernah ketika menuntut ilmu di sebuah kota itu beberapa hari gak keluar didaterin sama teman-temannya nanti aku gak keluar seperti itu aku telanjak bajunya udah dijual semua gak bisa keluar maksudnya mungkin cuma salung dia baju atasnya udah gak ada akhirnya teman-temannya mau beli supaya dia bisa menuntut ilmu karena menuntut ilmu di jamaah butuh menuntut duit apalagi sekarang butuh perjalanan yang jauh-jauh tapi lihatlah jangan sampai memberatkan diri kita menuntut ilmu itu gak harus kejawa kalau umpamanya bisa disini bentuk ilmu diintensifkan bentuk ilmunya disini bisa tapi dengan catatan yang tinggal mutan punya keyakinan bisa bayar dan sampai kamu berarti anak mau bayar tapi anak belum kerja ada nanti kalau selesai kuliah insyaallah anak mau kerja anak mau bayar kalau dia terima korangnya tidak ada masalah pusat saya mau panya apaku menjika utang sudah lama belum dibayar sampai sekarang tapi utang itu dari hasil maksiat juga yaudah dia mencari yang lagi ambil anggap untuk membuaskan karena uang itu uang haram akhirnya jadi yang dipinjamkan bagaimana kalau seorang tidak bayar uang sekolah baik SPP maupun uang masuk setiap di pagi selalu mengelak bahkan kalau bertemu selalu buang muka itulah utang tadi kita kacakan hamun billahi di malam harinya bingung dia pas ketemu sama pulang pura-pura gak gak kenal hati-hati yang punya utang hati-hati bererat kecuali aku gak bisa bayar datang ke sekolah yang jadi masalah ini mampu sebagai kita contoh mampu umamanya kayak di kampung itu ada orang-orang tua sebagiannya sebagian tulang beca itu yang tidak mampu mengangkatkan bayar uang sekolah anak saya gak bisa bayar uang sekolah tiap hari rokoknya 10 ribu padahal uang sekolah anaknya tiap bulan cuma 50 ribu kan gak benar gini kan seperti itu nah benar maka tolong orang-orang apalagi yang seperti tadi saya ceritakan bagaimana bayar hutang yang dikasih lebih untuk tanda rasa berterima kasih apakah itu termasuk riba padahal kita tidak meminta tambahan boleh masih tambahan itu boleh rasul sallallam tadi ketika bayar hutang bayar hutang ontang ontangnya itu kan ada umurnya umur sekian rasul bayar dengan yang lebih besar dari itu umurnya itu boleh asalkan di tempat itu tidak menjadi kebiasaan karena kalau kebiasaan ini maksudnya kebiasaan ini kalau itu gak tambah itu gak dihutangin lagi karena ini seperti itu ketika itu sudah sistemnya sistem merita mereka jeninya karena mereka sudah jadi sistem yang tidak terucapkan tapi sudah jadi ma'ruf diantara mereka wawah wawah usaha usaha saya sudah punya motor tapi suka mengada rencana saya mau beli lagi tapi saya gak punya uang cash tapi saya mau punya emas seharga motor rencana emas itu mau saya gadaikan menurut usaha gimana nah kalau digadaikan gak ada masalah tapi bukan pegadaian 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 ini ada ribanya gak ya jangan kesalahan gadaikan ke temannya karena memang sebagian mungkin ya gak mau mengutangin kecuali ada jaminan ya gadaikan gak ada masalah seperti itu boleh asalkan jangan yang lebih-lebihan assalamualaikum mau bayar hutang saya ini orangnya udah meninggal dan kita gak tahu identitas keluarganya dan kemana kita untuk membayar ya tolong jelas baru ini kan yang kalah terjadi apalagi di perantauan kalau sekampung insya Allah ya namanya di kampung saya kampung saya namanya perantauan kita punya teman tau-tau dia udah safar kemana udah gak ketahuan rimbanya maka gimana bayarnya kita sedekahkan kita masukkan ke mesjid ini atas nama fulan sedekah ketika orang itu ada nanti kita ketemu setelah 10 tahun kita jumpa sama dia fulan ahlan kefalat itu eh anak pernah punya otak sama ini 10 juta anak sudah bayangkan ke mesjid buat antun iman antun terima dia ngomong anak yang dibutuh dulu maka aku harus kembalikan 10 juta yang untuk sedekahkan ke mesjid buat siapa jadi buat kita karena memang itu hanya dia hanya dia seperti itu kalau memang gak ada keluarganya sudah menuntut timu menuntut pengorbanan bagaimana jika uang di dompet sisa 20 ribu lebih baik untuk beli bensin atau untuk anak istri jika keperluan untuk besok belum terpenuhi beli makanan buat istri nanti kalau kajian tinggal minta rekamannya sekarang bisa kan bagaimana dengan lain dalil yang fikirkan rizki untuk hari esok jika uang untuk kebaikan diberikan bensin menunjuk menuntut ilmu mana yang lebih utama menafkai keluarga atau menuntut ilmu menuntut ilmu ini ada dua ada menuntut ilmu yang fardu'ain ada yang fardu'kifayah fardu'ain ini maka kita harus punya ilmunya yang tadi kita katakan ilmu masalah tauhid masalah keimanan sholat kita gak bisa sholat kita makanya harus cari orang itu wajib bagi dia menuntut ilmu orang yang mau bayar zakat gak tahu zakat dia harus belajar tentang zakat orang yang mau haji dia mau haji maka dia wajib untuk belajar tentang haji ada yang fardu'kifayah ilmu-ilmu yang seperti mamanya masalah haji yang lebih luas masalah sholat yang lebih luas lagi masalah khidaf antara para ulama itu yang lebih luas lagi jadi kalau uang itu punya kewajiban ngasih nafkah istri kasih itu duit buat istri karena menuntut ilmu gak bisa hari ini besok bisa tapi kalau istri gak makan besok itu mau kemana karena banyak ikhwan-ikhwani yang masya Allah semangat menuntut ilmu wah nanti istri ada yang ngasih makan dia tetangganya ngasih makan kesian ditelantarkan karena Allah mewajibkan kita memberi nafkah kepada anak istri menuntut ilmu ya wajib tapi saya katakan wajib itu gak harus hari ini untuk menuntut ilmu bisa besok bisa besok berusaha emang yang datang kajian gak bisa bisa tinggal minta sama teman rekamannya dengar di rumahnya teman kalau memang tempatnya jauh dan itu tidak mampu ingat niat aktif sudah ditulis tentu ada di rumah walaupun tidak hadir itu orang yang punya niat Allah kasih apalagi dia berusaha untuk menyelesaikan niatnya Assalamualaikum bagaimana hukumnya membayarkan hutang orang yang berhutang tanpa setahu orang yang berhutang soalnya anak takut kalau dia tahu dibayarin orang tersebut akan terus berhutang sementara dia tidak sanggup membayarnya ya ini kembali kepada hikmah ada orang-orang yang tahu dibayar eh anak udah bayarin hutang inti hutang lagi dia maka lebih baik gak bisa dikasih tahu seakan-akan dia masih punya punya hutang sehingga dia semangat terus dan itu pelajaran buat mereka Wallah Alhamdulillah mungkin sampai sini mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi saya sampaikan yang salah dari saya yang benar-benar dari Allah dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan selamatkan kepada kepada mereka untuk kita berjumpa kembali wassalah allaih wa'ala Wa ala alihi wa sallim wa sallim wa sallim